Bupati Sambas, Satono didampingi Ketua TPPKK Kabupaten Sambas, Yunisa Satono, menghadiri kegiatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat atau Gremas di Puskesmas, Kecamatan Selakau Timur, Jumat 25 Maret 2022. Kegiatan Gremas ini diiringi dengan launching program kesehatan dari Puskesmas Selakau Timur dengan nama RATE, yang dilakukan secara langsung oleh Bupati Satono. RATE merupakan salah satu program unggulan yang ada di Puskesmas Selakau Timur, dalam rangka meningkatkan pelayanan dan kesehatan masyarakat. Gremas ini diawali dengan senam bersama dan pembagian dua prize yang diserahkan langsung oleh Bupati Satono. Turut hadir dalam kegiatan ini, Kepala Dinas Kesehatan Dr. Fattah Maryunani, Camat Selakau Timur, Topitri, Unsur Forkopimcam, seluruh Kepala Desa Selakau Timur, Pegawai Puskesmas Selakau Timur, dan tamu undangan lainnya. Bupati Satono mengungkapkan upaya yang dilakukan Puskesmas Selakau Timur dapat meningkatkan kesehatan masyarakat sekaligus menjadi pendukung lancarnya program prosesor di wilayah Selakau Timur. Ia berharap upaya peningkatan kesehatan masyarakat yang dilakukan Puskesmas Selakau Timur dapat menjadi contoh bagi Puskesmas lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya berada di Puskesmas, Jambat Kepala Selakau. Ini adalah kakak, jambat, dan pembagian jam. Tapi di terkait di sihatan, tempatkan, membelanjing sebuah inovasi baru oleh kampusnya yaitu RATEK. RATEK, RATEK, RATEK itu dekat. Bagi Sambas, RATEK. Dan berat ini menjadi inovasi percontohan. Kampus-kampus lain yang ada di wilayah hukum Bukus Sambas bisa mengikuti sampai yang dilakukan oleh kampus di caputang selakau Timur. Semudahan dengan adanya. Di launching hari ini, menjadi semangat baru bagi kita semua, terutama bagaimana kesehatan masyarakat di Puskesmas Selakau Timur, terus meningkat ya, seiring dengan bagaimana perjepatan meningkatan IPM yang ada di Bukus Sambas. Terima kasih. Assalamualaikum. Sementara itu, Ciamat Selakau Timur, atau PITRI, menjelaskan program RATEK merupakan upaya dilakukan pihak Puskesmas Selakau Timur dalam menunjang program pemerintah di bidang kesehatan, seperti program Bupati Sambas, yaitu ProSesar. Acaranya memang cukup meriah, sukses, karena pada hari ini ke Puskesmas Selakau Timur, meluncing dari program RATEK. Program RATEK merupakan program yang menunjang dari program-program pemerintah tentang pelayanan-pelayanan kesehatan yang ada di Puskesmas Selakau Timur. Ada juga kepada masyarakat yang kurang mampu, bergantung dari program-program yang telah disampaikan tadi oleh Pak Bupati yang disebut dengan ProSesar. Dan juga kepada pelayanan kepada masyarakat umum, yang mana dari kegiatan dia, merupakan pelayanan yang mungkin, untuk dilaksanakan oleh Puskesmas Selakau Timur, agar melayani masyarakat di bidang kesehatan. Di akhir acara, Bupati Satono membagikan balon kepada sejumlah anak usia dini. Dari pantauan di lapangan, acara berjalan lancar, dan masyarakat antusias dalam mengikuti senam bersama. Dari Sambas, Dagun Ekuator TV melaporkan.